Intro Kita beralih ke informasi lain, Kejagung Republik Indonesia akan tetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya. Kendati belum dijelaskan identitasnya, Casa Agung pastikan orang tersebut dekat dengan 5 orang yang sudah menjadi tersangka. Kejaksaan Agung memastikan telah mengantongi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Jiwa Seraya. Tersangka baru tersebut rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. Meskinkan menyebutkan identitas tersangka baru tersebut, Casa Agung Burhanudin mengakui, sosok tersangka baru tersebut merupakan orang dekat dari 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Kejagung masih menyusun sejumlah alat bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan nama baru tersebut. Tidak, tunggu dulu lah kalau soal tersangka baru, yakin karena akan ada, tapi kami kan ini berkonsolidasi. Kejaksaan Agung memastikan tersangka baru yang akan ditetapkan nantinya akan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara ini masih kita melihat pasal 55 terkait yang sudah kita lakukan penahanan. Jadi masih kita pembuktian di situ, belum dikembangkan ke yang lain. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Yaitu mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera TBK Heru Hidayat, Komisaris PT Hansen Internasional TBK Beni Cokro Saputro, Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo. Jakarta, Virga Agista Ahmad Arianto, IDX Channel.